Terima kasih Mungkin ingin buat usaha gitu Yang punya kedai wisan santik ini Itu sebenarnya kakak saya, kakak keponakan Terus selain usaha disitu Di rumah juga ada usaha konveksi Sama peternakan Terus sama gudang susu kambing etawa Kalau yang pisang santik Ada minuman sama snack Kalau yang minuman cuma ada milo sama ice lemon Terus kalau snacknya itu Bahan dasarnya rata-rata dari ikan Kayak soma ikan, baso ikan Terus rumpia ikan Kalau yang bestsellernya biasanya itu Pisang santiknya itu sama kentang Identif dengan pisang mungkin karena Banyak mudah didapet Terus banyak yang suka Lumayan banyak peminatnya Langganan tetap juga ada Terus Ya omset untuk seharian juga Buat pisangnya sendiri Lumayan sih Kalau proses pembuatan bahan snack Itu gak buat sendiri Semuanya beli dari Kalau yang ikan-ikanan beli dari paprik Kalau yang jeris pisang Itu buat sendiri Tapi biru orang Biru orang itu buatin Terus dijual ke kita Terus kita goreng, kita jual Kalau yang kami jual itu Yang bestsellernya pisang santik Itu cara buatnya ya tinggal ambil aja Sekira-kira satu porsi itu ada Lima kepal Lima kepal pisang Jadi tinggal kita goreng aja Nanti terus kita potong-potong Dan ikan langsung ke bowl Bowelnya itu Terus Minyal kita kasih topping Ini mimpanya apa Menggunakan penggorengan itu Lebih enak Soalnya bentuknya kan udah Simple ya Udah dua penggorengan Terus ada Saringannya juga Buat goreng Jadi kita tinggal Angkat aja Saringannya Terus tinggal ditirisin Lebih cepat lah Lebih efektif Daripada penggorengan lain yang Gak ada saringan yang buat goreng Kalau buat juicernya Kalau buat aku Simple Sebel juga sih Enak juga Kan itu langsung Dingin ya Jadi kayak Freezer gitu Kalau sebelum kerja Anggur Pandinya cuma dirumah aja Terus Kata saya Perumah Kayak Bilang Kalau Gajah kerja Yaudah Kita ikut aja Jangan mau selesan lah Kalau kita ada kerjaan Ya dikerjain aja Terus Rezeki itu Udah ada yang Mantur kok Yang penting Smart kerja Maximum Masinnya Pengusaha Sukses Baik He Who Kamel